Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah usai. Penghitungan ini dimulai sejak 21 Februari lalu. Penghitungan ini dimulai pasca aplikasi Sireka dapat digunakan kembali setelah sebelumnya terganggu. Meski demikian, kecamatan Jakenan masih menunggu penyerahan berkas ke KPU lantaran terkendala penggandaan. Ketua KPU Pati Suprianto menunturkan masyarakat diminta menunggu hasil dari KPU Pati, meski banyak quick count di periode Kabupaten Semuriah Raya yang beredar di berbagai media. Pihaknya menambahkan nantinya KPU Pati dalam menentukan jumlah kursi DPRD Kabupaten bahkan menggunakan metode sign-lag, yakni perolehan partai dalam satu daerah pilihan. Dihitung dengan perolehan caleg dan hasilnya dibagi dengan bilangan ganjil seperti dengan bilangan 1, 3, 5, dan 9. Dimana penghitungan ini, cara gampang menghitungnya begini. Jadi, perolehan partai dalam satu dabil itu dihitung bersama dengan perolehan calegnya, totalnya berapa. Nah, dari total perolehan masing-masing parpol dan caleg tersebut, itu tinggal dibagi saja. Jadi, dibagi dengan bilangan ganjil ya, bilangan penghitung 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kedepaan KPU bakal menggelar rekapitulasi rapat pleno terbuka yang rencananya akan digelar 29 Februari hingga 2 Maret mendatang.